Intro Pernyataan mencengangkan datang dari Direktur Pelaksana Internasional Monetary Fund atau IMF, Kristalina Chorchiva yang menyebut tiga negara dan kawasan dengan perekonomian terbesar yakni Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Cina akan mengalami perlambatan secara serentak Bahkan IMF juga memprediksi hampir separuh perekonomian dunia akan mengalami resesi pada tahun 2023 ini Lalu siapa ya IMF ini? Bagaimana mereka bisa memprediksi ekonomi dunia yang akan terjadi selanjutnya? IMF merupakan singkatan dari International Monetary Fund atau dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai Dana Moneter Internasional Sesuai dengan namanya, lembaga ini adalah sebuah lembaga keuangan internasional yang bertugas untuk menyediakan bantuan keuangan berupa pinjaman kepada negara anggotanya Sejarah IMF dimulai pada Juli 1944 Lembaga ini hadir bersamaan dengan pembentukan Bank Dunia atau kala itu disebut dengan Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan Namun secara aktif, IMF baru beroperasi pada tahun 1945 dengan jumlah anggota sebanyak 29 negara Bila dilihat dari sejarahnya, misi utama IMF yakni untuk memastikan stabilitas sistem moneter internasional Oleh karena itu, setiap negara yang menjadi anggota IMF diwajibkan untuk menyumbangkan sejumlah dana dengan menggunakan sistem kuota tertentu Nantinya dana tersebut bisa dimanfaatkan oleh negara lain yang tengah menghadapi krisis atau kesulitan dalam mengelola neraca pembayaran Selain memastikan stabilitas, IMF juga bertanggung jawab untuk membuat dan menjaga sistem moneter internasional Artinya, IMF akan bertanggung jawab atas setiap transaksi internasional yang terjadi antar negara IMF juga memiliki tugas untuk menilai sektor keuangan dan regulasi dari sebuah negara juga kebijakan struktural dalam segi ekonomi yang terkait dengan pasar internasional hingga lapangan pekerjaan Oleh karena itu, IMF bisa memperkirakan apa yang akan terjadi pada ekonomi dunia berikutnya Pastinya prediksi tersebut sudah sesuai dengan data pasar yang ada serta neraca ekonomi di setiap anggotanya Dunia sempat dibuat khawatir atas kebangkrutan negara Sri Lanka yang menyebabkan 22 juta warganya mengalami krisis makanan, obat-obatan, dan kebutuhan pokok lainnya di tahun ini Negara itu bahkan hampir kehabisan bahan bakar dan memaksa pemerintah untuk menutup layanan publik non utama untuk menghemat bahan bakar Krisis ekonomi yang dialami Sri Lanka menjadi tugas berat bagi IMF untuk menyelesaikannya Dalam bylot atau pemberian bantuan keuangan IMF kepada Sri Lanka ada beberapa poin yang menjadi perhatian agar Sri Lanka lepas dari krisis Pertama, Sri Lanka harus berani mengurangi kerentanan korupsi Kedua, menahan inflasi yang melonjak dan mengakhiri subsidi energi mahal yang sejak lama telah menguras anggaran pemerintah Berbagai jenis bantuan dan solusi dari IMF inilah yang membuat Sri Lanka bergerak melawan krisis ekonomi yang terjadi Tidak hanya Sri Lanka yang pernah berurusan dengan IMF Namun Indonesia ternyata juga pernah menjadi pasien IMF pada tahun 1977 Pada akhir 1980 hingga awal 1990-an Banyak negara di Asia Tenggara mengalami pertumbuhan ekonomi 8 hingga 12 persen dalam produk domestik gruto Indonesia masuk dalam salah satu negara tersebut Namun sayangnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia tidak diimbangi dengan jumlah pinjaman dari luar negeri yang justru terus membengkak Hal ini justru membuat Indonesia memiliki suku bunga tinggi dan berimbas dengan besarnya risiko valuta asing di sektor keuangan dan perusahaan Krisis moneter ini nyatanya sangat merusak nilai mata uang pasar saham dan harga aset di Indonesia Ketika krisis moneter ini terjadi di Indonesia IMF menjadi lembaga pertama yang bertugas untuk mengeluarkan beberapa paket bantuan dana talangan Indonesia mendapatkan 40 miliar dolar Amerika Serikat dari IMF yang pada waktu yang bersamaan IMF meminta Indonesia untuk mengurangi pengeluaran pemerintahan dan menutup lembaga keuangan yang bangkrut serta tetap menaikkan suku bunga Alhasil antara 1998 hingga 1999 terjadi pemulihan dari krisis moneter yang berlangsung sangat cepat dan membuat kekhawatiran dunia pun meredah terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton